Hai guys, kembali di channel Cina Cinawot dan kali ini kita mau nonton trailer pertama mungkin satu-satunya trailer sih karena tinggal sebulan lagi kan film Indonesia yang diangkat dari novel terkenal Bumi Manusia nah, oke lah pertanyaan yang paling simple sebelum kita nonton ada yang udah bahas novel? of course not ya ada yang tau tapi ceritanya apa? tau, ada Iqbal juga enggak, gue tanya ceritanya bukan pemain cerita novelnya gue tahunya ceritanya latar belakangnya ya Belanda sama Indonesia jaman dulu itu gue tau sih tapi katanya di filmnya kan di fokusin enggak tahu ya ini pokoknya novel jaman dulu jaman old penulisnya Pamudia Ananta ya dia juga penulis terkenal di Indonesia nah tapi karena enggak ada yang belum ada yang baca ya novelnya belum ada yang ceritanya cuma pernah taunya ini settingnya di Belanda jaman settingnya di Indonesia bukan? eh enggak ya settingnya di Indonesia di jaman penjajahan Belanda dan ini apa sih tentang kulturnya si Eropa ya si kulit putih sama si Prigumi pokoknya ini menyangkut kehidupan sosial di jaman dulu di jaman penjajahan Belanda nah jadi anggap aja ini opini dari fans-fans eh bukan fans opini dari penonton yang belum yang awam yang awam ya kita mulai aja kan bila luar anellis memiliki kenapa yang ke saya berhubungan ini kami berhubungan saya kini ini saya punya untuk penonton Siswa HBS Kenapa tinggal surumah sama Nyai? Gude? Kenapa? Ibu kok pribumi? Jumurwo Aku gak kelem tadi Indong Aku kok pengen koyo mama Pribumi Kasian perempuan-perempuan Belanda itu Malo mereka harus kerja di kami Tentu banyak Masalah kero Kamu abu mula-mula masuk wiskap cowo mana ku Api ala yang menunggu so Ku mantong caranya ngerampungi masalah Saya hal yang menjadi manusia bebas pun Tidak diperintah Dan tidak juga memerintah pun Siapakah si kau yang ingin datang kembali Kemarin monyet Tanpa ikatan perkawinan yang sah Kau orang yang paling diuntungkan Dalam kasus kematian Herma Merah Kita akan menjadi pribumi pertarung Dan melawan pengadilan kulit putih Apakah berdudakannya? Jauh lebih benar Daripada ikatan cinta yang jujur Mas Apakah kamu lagi dari kami? Aku tidak tahu apa yang ingin menyebabkan Aku merasa Aku merasa Secara hukum, kali nomor dua Sudah tidak punya hubungan lagi dengan kamu Annelies punya wani di Amsterdam Anilah Annelies yang usah di Mahkamah Agama Annelies 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 Bias bujuk layu ilmu pengetahuan dan pemikiran Eropa Hingga membuatku terlena Dan lupa kalau dikenakan kalau aku seorang pribumi Oke, didukung oleh klik Jadi yang gue nanggap itu Indo dan Tui Bungu beda? Beda, maksudnya Inggris itu joklah Half, jadi half Gure, half Indonesia Kalau tadi kayak ibuku juga cowok Tapi bapaknya Belanda Ya, ini ceritanya sih Jelas drama banget ya Walaupun kayaknya drama Romantis Drama romantis yang dibumbuin sama Culture dulu Cerita culture jaman dulu kayaknya gitu sih Gue gak tau nih cerita culture jaman dulu Yang dibumbuin sama drama Drama culture jaman dulu Yang dibumbuin sama romantis Atau drama romantis yang dibumbuin sama Culture jaman dulu, gue gak tau sih bakal jadi gimana sih Mesti nonton filmnya mungkin Kalau itu gue tau Tapi anyway Bisa gak ini menanya Tadi kan isinya ada orang Jowo Selapa buah Selapa buah Setengah Ya kalau gue udah obvious bukan Oh gitu Kalau gue udah cukup obvious bukan Gak tau Mungkin pertanyaan simpelnya Aksen jawanya gimana tadi Kalian ngerti Kalian ngerti ya? Oke Aksen jawanya oke Cuma Ya kelihatan Yang Ngeduk tuh gak ngeduk Oke Ngeduk tuh gak ngeduk Tapi memang kelihatan sekali jawanya Ya oke lah Kita kan yang emang Jowo asli lah ya Nah oke Gak cuma kanya nih Ya Gimana sama ceritanya? Ya Gimana Gimana ceritanya? 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 Oh iya 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 Ini katanya filmnya hampir 3 jam 2 jam 50 jam 2 menit Wow Sama kayak Van Derby dong Anno Minik tau Iya hampir sama Van Derby Van Derby kayaknya sedikit lebih panjang ya 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 cuman gak tau lah Pokoknya segituan nih 2 jam 50 menit Wow Nah Kenapa yang Belanda-Belanda gitu lama-lama ya kan? Mungkin gak bisa dipotong Nah Tapi kan katanya lokelnya juga emang panjang Jadinya ya Dan ini aja katanya cuma sebagian Oh panjang sih, tebel Lokelnya tebel Nah disitu Jadi ini banyak yang dipotong Oh panjang ya Iya maksudnya diambil secunggir Nah jadinya ya emang kalernya gak bisa penek juga Nah Ya Ya Gimana? Teratanya tadi? Oke 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 Ya kalau gak bilang Ya Indonesia kan biasanya cuma satu teratanya kan Jadi sih tadi Dia kasih semua ceritanya ini Ini begini, ini begini, begini, begini Jadinya jelas sih Ini tentang apa Nah Ya lah Kalau mau ditanya Soal hujan Mem Kayaknya nanti Soal hujan nya digabung sama video yang kita satu lagi deh Yang tentang film adaptasinya novelnya si Pramudhi Ya juga Ya ada satu film lagi Pertama nanti bisa ditonton nanti di video kita yang lain Cuma kalau gue mau bilang satu aja sih Ini tanggal 15 Agustus jelas banget sih Jadi pendapat tanggal ini dipilih itu Kemerdekaan Indonesia Kemerdekaan Indonesia Ini jelas banget sih Pastinya tanggalnya oke Ini satu lagi juga Kan tentang Ya atau lagi ya Tentang penjaman penjajahan Tapi ada revolusi-revolusi juga sih Nah Ya ini jelas Soalnya ini main banget Main apa sih Erosi nasionalisme banget Dari tadi kita lihat sepanjang itu kan Berenang nasionalisme banget Orang pibu-pibu tangga menentang pengadilan keliput Ya Oke guys kalau yang mau Nonton video kita yang tentang filmnya Bangudia Ananta Tureknya Satu lagi Komen Gue baru tau Emang di jaman Belanda Orang Belanda yang ngomong bahasa Indonesia ya Bukan kita yang Kayaknya kebalik Mestinya sih kebalikannya ya Bukan yang gitu ya Maksudnya Kita yang ngomong bahasa Belanda Bukan musiknya gitu ya Iya Karena setau gue Gue kan pernah ngajar sejarah ya Orang Belanda itu Jajah kita 3,5 tahun Tapi dia susah untuk ngomong bahasa ini Iya Jadi kita yang mesti ngomong bahasa dia Tapi bisa jadi di dalam film ini Entar Tiga Ya itu sama aja lah Itu kalau Belanda pernah pernah? Tiga setengah tahun Tiga setengah tahun Itu gila Belanda tiga Tiga setengah tahun Tiga setengah abad kok Tiga setengah abad ya Tiga setengah abad ya Bu Si Jepang berapa? Tiga setengah tahun lagi Nah makanya kan Jepang pernah ngomong ya Kenapa anda begitu bodoh Udah 350 tahun Tapi gak usah ngomong Nah pokoknya Bisa jadi Ini kan velong buat di gampang Iya Anak film ini Malah tadi kok ngasih Bahasa Belanda susah banget Iya Tidak Adikin orang Belanda Bahasa Jawa ya Koe Nah itu kan sama kayak Monyep Maaf Itu kan sama kayak apa sih Namanya kita nonton Gadgets of Galaxy kan Mereka semua ngomong pake bahasa Inggris kan Iya Jadi gampang Ya mungkin ngomong pake bahasa Sunda kan Cicing mana Ngomong ke ger Cicing ger Cicing ger Cicing Nah ya oke guys Kalau yang mau nonton video kita Atau lagi nanti Di akhir video linknya Mustinya sih ada di kanan atas Di atasnya Sini Mustinya sih Mustinya nanti ada di seterusnya Tapi ya abis videonya abis Nggak ada dong abis videonya abis Ya klik like dan subscribe Lalu follow Sosial media kita Linknya ada di bawah Di deskripsi Kalau ada yang suka main channel Bisa kasih soal di Kakak sama Bibi Kakenya Nenek kasih terus siapa lagi Fans-fans dikbal Fans-fans dikbal Hei Bersi cap-comannya Dilan Loh itu Bukan orang mah Fans-fansnya Pramudia Ananta Gitu Kakak ini filmnya Ananta Ya Thank you guys for watching See you again